Bus berisi ofisial dan pemain persatuan sepak bola pacitan, perspa, dilempari batu oleh orang tak dikenal. Hingga kini, belum diketahui secara pasti siapa pelaku. Video tersebut kemudian viral di berbagai media sosial. Video yang viral berdurasi 24 detik. Dalam video terlihat bahwa kaca bus rombongan perspa pecah. Video terlihat bahwa kaca bus rombongan perspa pecah. Dari penyelidik maupun penyelidik Satreskrim Pongres Merogoh memang belum dilakukan penangkapan ya. Masih dilakukan pengamanan dalam hal dugaan peristiwa tidak pidana. Yang tindak pidana itu menyerang terkait dengan bus. Bus yang ditumpangi oleh para pemain sepak bola dari pacitan. Jadi mereka setelah melakukan pertandingan di wilayah Kabupaten Magetan dalam perjalanan pulang dihadang oleh beberapa kelompok. Oleh beberapa kelompok kemudian bus mereka dilempari dengan gunungan batu. Dengan kejadian itu penyelidik dari Satreskrim, Polres Merogoh maupun Prosek Jajaran melakukan identifikasi ya. Melakukan identifikasi, melakukan penyelidikan. Dimana penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyelidik mengerucut atau mengarah kepada beberapa kelompok yang ada di Norogo ini. Kemudian dilakukan pengamanan dari beberapa kelompok tersebut untuk dilakukan klarifikasi. Untuk dilakukan introgasi terkait dengan substansi permasaran yang ada atau yang terjadi di wilayah Kecamatan Balong. Ini ada berapa anak yang diamankan? Sementara kita diamankan kurang lebih ada 8. 8 anak ini berbagai usia, baik itu di bawah umur maupun sudah dewasa. Namun nanti kita klarifikasi, klasifikasi terkait dengan peran mereka, terkait dengan keterlibatan mereka dalam hal perkara tersebut. Barang bukti yang sudah diamankan? Sementara barang bukti atau alat bukti yang kami amankan itu satu buah bus dimana kaca samping. Sama kaca spion kecah dan beberapa batu yang digunakan untuk melempar bus tersebut. Dari 8 terduga itu apakah mereka semua adalah supporter? Supporter semua. Mengakui mereka supporter semua. Mereka kecewa. Namun dari pengakuan mereka terkait dengan kelemparan bus itu belum maksimal lah. Nanti kita infokan lebih lanjut. Supporter persepon ya? Supporter persepon. Itu sudah direncanakan sebelumnya? Nah jadi dari alat bukti yang mengarah terkait dengan peristiwa itu, memang ada beberapa dari koordinator supporter yang mengarahkan terkait dengan penghadangan bus yang ditumpai oleh para pemain sepak bola dari pacitan itu. Terima kasih.